Halo Car People, kembali bersama gue Evo, welcome back to the channel Oke, jadi ada teman-teman yang komen Om, coba lihat dong update garasi mobilnya Ya, jadi hari ini gue akan update Garasi gue ya, teman-teman ya Jadi kita langsung aja mulai dari mobil pertama gue Ya, nah disini gue ada Honda City Type Z Tahun 2002 nih teman-teman Gue beli setahun yang lalu ya, dua tahun yang lalu nih teman-teman Jadi kenapa gue beli mobil ini Jadi dulu tuh pertama kali waktu gue high school Ini adalah mobil pertama gue nih teman-teman Ya, jadi kemarin gue beli mobil ini karena gue mau nostalgia sama mobil ini ya teman-teman ya Karena ini dulu mobil pertama gue nih waktu high school Honda City Type Z nih teman-teman Ya, jadi ini masih original Masih original semua Ya, masih standaran semua Ya, pelek semua masih standar Ya, kemarin gue ada restorasi sedikit Di lampu depan gue ganti baru Bodi gue siram ulang Karena ada banyak penyok-penyok Bodinya banyak penyok-penyok kecil gitu ya teman-teman ya Jadi gue rapiin, gue ripain ulang Terus interior juga gue retrim ulang teman-teman Nah, jadi Honda City ini Ini dalamnya sih yang gue rapiin ya teman-teman ya Nah, ini Jadi dalamnya tuh gue retrim ulang Ya, warna biru gini Ya, jognya gue retrim ulang Sampai ke door trim-door trim nih teman-teman Ini juga setirnya gue retrim ulang Pake kulit Napa Leather Nah, terus modifikasi berikutnya yang gue ganti Ini audionya nih teman-teman Ya, gue pake subwoofer JL Audio 12 inch W3 Terus powernya pake Venom nih teman-teman Ya, sisanya masih original semua Ini waktu gue beli mobilnya Udah 100 ribu kilometer Tapi masih original semua teman-teman Kaki-kaki masih bagus Nggak bunyi-bunyi Ya, mesin juga masih banyak Stiker-stiker dari pabriknya Ya, stiker-stiker Honda dari pabriknya Jadi masih Bagus mobilnya terawat ya teman-teman ya Oke, kedua Ini Ada Mercy E-Class W212 ya teman-teman ya Nah, ini mobil impian gue nih teman-teman Jadi dari dulu emang tuh pengen Kalau udah kerja Punya duit Bisa cari duit sendiri tuh Cita-citanya pengen Beli Mercy E-Class ya teman-teman ya Nah, ini jadi Mercy pertama gue nih teman-teman Yang gue beli Ya, abis udah bisa kerja Bisa cari duit sendiri tuh ini teman-teman Kebetulan gue demen Mercy EMG ya teman-teman ya Jadi ini W212 nya tuh udah pake Body kit E63 EMG Ya Jadi ini Udah yang model facelift Teman-teman W212 nya facelift Ya Kalau yang W212 sebelum facelift Kan lampunya dua gitu ya teman-teman ya Terus grillnya Jari-jari gitu Garis-garis gitu Terus dengan logo Mercy nya Yang masih ada di atas Kap mesin berdiri gitu ya teman-teman ya Nah, ini yang udah facelift Jadi dengan Lampu depannya udah beda Udah lebih modern Bampernya juga yang Model E63 EMG nih teman-teman Ya Ini keren banget Ini gue beli dari tahun 2020 Sebelum covid nih teman-teman Pas sebelum covid ya Awal tahun 2020 Terus Pas Maret tuh Covid nih teman-teman Ya ini Berarti udah Empat tahun ya 2020 ya teman-teman ya Sekarang udah 2024 kan Nah ini gue modif sedikit Pelletnya Gue ganti AMG Style 3 Ring 19 Terus ini Gue kasihin Spoiler Di Kaca belakang Sama di Bagasi ini teman-teman Ya Jadi ini gue Belakangnya gue modif Kayak gini nih teman-teman Pasangin spoiler Di kaca belakang Sama spoiler Di Bagasi Ya Terus Gue ceperin nih Gue ceperin Pakai Per Eibah nih teman-teman Ya Gue ceperin Pakai per Eibah Ini jadi Sisa Dua jari Depan belakang Dua jari CPR ya teman-teman Nah kalau ini Si interiornya Standar ya teman-teman Paling gue pasangin Ambient light tuh Ya pasangin Ambient light Yang bisa ganti-ganti Warna Nah ini juga Udah gue modif ya Teman-teman Audionya Pakai Jel audio W3 12 inch Terus power Gue pake Kicker Terus sama Crossovernya Yang bluetooth Jadi gue bisa pasang musik Pake Handphone Gitu ya teman-teman Nah ketiga Disini ada Mercy klasik gue Jadi gue dari dulu tuh Demen Mercy tua Teman-teman Jadi dulu tuh Bokap Punya Mercy Tiger Sama Mercy C200 W202 Teman-teman Jadi gue dari kecil Suka ikut bokap Nonton Kalau ada pameran Mobil Mercy Mercy tua Gitu loh teman-teman Jadi gue dulu juga Udah sempet pernah diwarisin Mercy Tiger Ya teman-teman Untuk gue pake Dan gue rawat Dari bokap Nah cuman Itu waktu itu Mercy Tiger Udah dijual Ya teman-teman Nah jadi Emang dari kecil Gue udah seneng Sama Mercy tua Gitu loh teman-teman Jadi ini Kemarin gue sempet Suka sama Mercy W124 ini Atau Mercy Boxer Karena gue demen Modelnya Ya teman-teman Banyak yang bilang Ini kan golden era Mercedes Benz Tahun 90an Terus Mercy Boxer ini Salah satu Mercy yang Dibuat sangat Over engineer Oleh Mercedes Benz Terus Mobilnya Sangat Reliable Gitu ya teman-teman Jadi ini Kemarin Gue beli Tahun lalu Ini Ya 2023 Nih gue beli Mobil ini Ini Mercy Boxer W124 Tipenya E220 Ya E220 Masterpiece Tahun 96 Ya Tahun 96 Manual Warnanya juga Warna Bunglonnya Mercy Pada saat itu Semarak Black ya teman-teman Ya Warnanya cakep banget Ini Percis Warnanya Sama Mercy W 202 Bokap gue dulu Tahun 96 Ini mobil Nah jadi Black on black Ya Luarnya Semarak Black Nah Dalamnya Hitam juga nih Teman-teman Ya Cakep banget Karena gue Suka Mercy Boxer Yang dalamnya Hitam Karena Kalau yang Dalamnya Abu-abu Atau Grey Suka pada Belang-belang Di dashboardnya Teman-teman Suka Udah pada Kuning-kuning Gitu Nah Kalau warna Hitam Kayak gini Dia akan Rapi terus Dia gak akan Belang Teman-teman Cakep banget Ini Juga Uniknya Mobil ini Spesialnya Teman-teman Kalau kalian Bisa Lihat Speedometernya Kilometernya Baru 39.000 Kilometer Jadi Very low Kilometer Waktu gue Angkat Ini Mobil Tahun Lalu Kilometernya Baru 38.000 Jadi Dalam Setahun Gue udah Pakai Seribuan Sekarang Udah 39.000 Kilometer Mobilnya Ini Cakep banget Pelak Juga Gue Ganti Pakai AMG Aero Ring 17 Terus Diceperin Pakai Per Billstain Ini Juga Sama Cepernya Kurang lebih Dua Jari Dari Ban Ke Fender Standar Ini Teman Teman Sama Kayak Mercy W212 Gue Cepernya Sama Dua Jari Dari Fender Terus Ini Pakai Ban Falcon Terus Sama Grill Grill Nih Grill Gue Ganti Yang Model Avant Gini Teman Teman Jadi Dia Liskrom Lebih Banyak Daripada Yang Grill Standarnya Ini Cakep Banget Teman 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 Banget Naik Nya Sangat Nyaman Mobil Nya Sangat Reliable Udah Dalam Setahun Ini Belum Ngerong 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 Teman Teman Belum Pernah Rusak Paling Terakhir Waktu Itu Yang Rusak Selang Bensin Selang Bocor Ya Teman Teman Jadi Udah Itu Selama Setahun Jadi Ini Mobil Gue Suka Banget Gue Dari Dulu Emang Cita Cita Juga Pengen Punya Mercy Tua Mercy Klasik Nah Ini Makanya Gue Beli Mobil Ini Dan Gue Sangat Suka Model Menurut Gue Model W124 Itu Abadi Ya Model Sampai Sekarang Masih Kelihatan Aristokrat Banget Mewah Banget Elegan Banget Dan Apa ya Masih Enak Dilihat Sampai Sekarang Gitu Ya Ini Mobil Tahun 96 Sampai Sekarang Mungkin Udah Usianya Udah Hampir 30 Tahun Tapi Dilihatnya Masih Enak Banget Mobil Teman Teman Nah Kalau Ini Mobil Yang Paling Baru Nih Teman Teman Di Koleksi Gue Ini Adalah Chevrolet Trailblazer Tahun 2017 Gue Beli Awal Tahun Ini Mobil Yang Kemarin Gantiin Hyundai Stargazer Gue Teman Teman Nah Ini Jadi Gue Udah Modif Pake Pelek Evo Cors Ring 18 Teman Teman Ring 18 Lebar 9 EP 0 Pake Bannya 265 60 Ring 18 Teman Teman Footstep Juga Udah Gue Ganti Yang Model Besi Gini Teman Teman Terus Ini Juga Depannya Gue Ganti Pake Projector Sama DRL Yang Udah Nyala Terus Teman Teman Jadi Ini Mobil Paling Baru Di koleksi Gue CV Trailblazer Ini Mobil Kencang Banget Baru Pertama Kali Gue Main Mobil Diesel Ini Enak Teman Teman Tarikannya Kencang Banget Mobil 440 Nm Terus Tenaganya 180 HP Jadi Ini Mobil Yang Paling Baru Di Koleksi Gue Ini Mobil Tempur Gue Mobil Harian Gue Untuk Mondar Mandir Sana Sini Teman Teman Ini Yang Lainnya Masih Standar Jadi Cuman Pelek Yang Gue Ganti Sama Ini Footstep Footstep Gue Ganti Yang Besi Gini Sama Kemarin Kepet Kepet Airnya Gue Ganti Kembali Ke Original Tadinya Dapetnya Yang Mata Gue Angkat Jelek Banget Pake Merek Momo Kepet Airnya Merek Momo Universal Jelek Banget Jadi Gue Balikin Ke Original Teman Teman Jadi Lebih rapi Mobilnya Nah Nah Kalau Kalian Lihat Mobil Gue Semuanya Warna Hitam Teman Teman Jadi Gue Suka Warna Hitam Teman Teman Menurut Gue Warna Hitam Itu Warna Yang Paling Bagus Kalau Misalnya Mobilnya Tuh Lagi Kinclong Gitu Teman Teman Ya Tuh Lihat Kalo Lagi Kinclong Tuh Kayak Cermin Gitu Mantul Gitu Cahayanya Di Bodi Mobilnya Teman Teman Nah Terus Gue Lagi Lagi Ketularan Bokap Ya Teman Teman Dulu Bokap Punya Mobil Hitam Semua Nah Makanya Dari Situ Gue Suka Mobil Warna Hitam Nah Makanya Sekarang Gue Punya Mobil Hitam Semua Oke Mungkin Segitu Dulu Video Gue Hari Ini Jadi Update Garasi Gue Karena Ada Teman Teman Yang Comment Om Coba Update Garasian Jadi Gue Mau Update Hari Ini Garasi Gue Dan Koleksi Mobil Gue Teman Teman Oke Mungkin Segitu Dulu Video Gue Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Bang Hibur Teman Teman Di Rumah Semoga Kalian Enjoy Dengan Video Ini Yang Belum Subscribe Dan Lepas Subscribe Channel Gue Thank you Guys And See you Next Video